Selamat siang. Kali ini saya akan meng-interview seorang ahli tentang Smart City, yaitu Pak Mulye Ahri. Di sini sudah hadir bersama kita. Mungkin bisa diceritain ya Pak Mulye tentang risetnya terkait Smart City ini seperti apa? Oh oke, ya Smart City itu sebetulnya terkait sekali dengan penggunaan teknologi dan dampaknya pada kembangan kota. Jadi memang dari dulu kota dan teknologi itu sangat terlaka ya, banyak teknologi baru itu justru diciptakan dari kota. Dan kita bisa lihat misalnya bentuk kota juga berubah, bagaimana cara kota diolah, di manage atau dikelola itu juga berubah. Dengan adanya perubahan teknologi. Jadi kalau misalnya dulu munculnya teknologi lift dan teknologi struktur bangunan tol yang bertulang di awal tahun 1900-an itu membuat kota ditumbuh ke atas. Jadi muncul sekali-sekali ke atas penggunaan tinggi. Lalu kemudian di tahun 1930-an teknologi jalan tol itu memungkinkan kota untuk tumbuhnya justru ke luar. Orang membangun suburbs dan daerah-daerah perumahan di luar kota. Nah sebetulnya teknologi informasi itu dari dulu udah ada ya. Ini kan terkait dengan bagaimana data dan informasi itu disimpan dan dikelola. Kalau jaman dulu ya disimpan di kertas saja. Terus kemudian untuk menyampaikan informasi tersebut orang harus diantarkan kertas itu melalui kurir. Nah dengan adanya teknologi telegraph dulu di akhir tahun 1800-an itu memungkinkan teknologi untuk diadarkan melalui jangka elektronnya. Nah yang evolusinya itu jadi di tahun 1970-an dengan adanya komputer pribadi dan dengan adanya internet dulu lalu kemudian dengan komputer pribadi. Dan sekarang kita lihat dampaknya semua orang itu mempunyai komputer. Hampir semua orang mempunyai komputer dalam satunya masing-masing. Dan ini bukan hanya sekedar komputer tapi komputer yang terkait dengan internet. Jadi apa sekarang itu kita untuk menyampaikan informasi apa-apa saja itu bisa sifatnya instan atau hanya dalam hitungan detik. Nah ini kemudian kita lihat lalu kemudian dampaknya terhadap kota itu apa? Bagaimana terhadap apakah terjadi improvement atau perbaikan dalam pengelolaan kota? Apakah terjadi dampak-dampak yang dirasai manfaatnya secara positif oleh warga kota? Karena kemudian peralilan data tersebut bukan hanya antar orang dengan orang tapi juga antar benda dengan benda. Nilai yang disebut internet of things. Jadi kalau dengan sosial media atau dengan handphone saya bisa kirim message. Itu adalah dari orang ke orang saya retik. Tapi dengan adanya teknologi internet tersebut memungkinkan barang itu untuk mengirim data secara langsung. Jadi misalnya dengan meletakkan sensor-sensor ketinggian air di sungai, di sepanjang sungai dari bulu sampai hilir. Dan sensor itu selalu mengirimkan data ketinggian air kepada sebuah pusat informasinya atau servernya. Jadi sebelum banjir, misalnya banjir bandang itu terjadi, itu sudah bisa diantisipasi beberapa jam sebelumnya dari pergerakan ketinggian air. Yang tidak perlu ada orang yang memantau melaporkan, tapi dengan alat sensor itu sendiri sudah melaporkan kepada server. Dan kita bisa buat semacam indikator-indikator yang memungkinkan sehingga kalau ketinggian air sudah naik di atas batas tertentu, itu harus dikeluarkan tanda bahaya satu. Ini adalah sebuah revolusi dalam hal bagaimana kota itu dikelola. Ya kalau dulu berarti orang harus naro, kita harus naro orang di sana di masing-masing tempat. Terus dari orang satu ke orang yang lain, cara penyampaian informasinya juga sulit. Sekarang bukan hanya informasinya bisa terkirim secara real, kedua adalah juga bahwa tidak perlu ada orang pun juga gak apa-apa gitu. Sehingga kota itu bisa dikelola secara jauh lebih efisien, jauh lebih real time. Yang hal-hal yang tadinya membutuhkan waktu beberapa hari atau beberapa minggu untuk diurus gitu. Karena kita masih asumsi bekerja dengan sistem kertas. Sekarang dengan sistem data elektronik, itu semua bisa jadi dalam hitungan detik menit. Atau jam kan tadi hari, atau minggu sebetulnya. Jadi dari segi pelayanan publik yang kita dapat, kita bisa lihat bahwa apapun yang kaitannya dengan pengiriman data, itu harusnya bisa direduksi waktunya sampai hampir mendekati nol. Jadi yang tetap akan perlu ada proses-proses tertentu, proses memverifikasi data tersebut. Berarti kan harus ada orang yang mengecek di benar atau enggak. Nah itu tetap harus ya menghabiskan prosedurnya. Tapi bahwa kemudian, oh masih nunggu dokumennya, itu sudah tidak ada alasan lagi bahwa dokumennya masih di kantor sana. Sudah tidak bisa ada alasan itu. Jadi harusnya untuk pelayanan publik dan lain-lain yang kaitannya dengan data, itu sudah tidak ada excuse lagi untuk memakan waktunya. Berarti di sini kalau dengan perkembangan kota yang difasilitasi dengan berbagai macam teknologi ini, semakin di sini bisa semakin dimanifestasikan dalam bentuk pelayanan publik yang bisa dimikmati oleh segenap pasyarakat gitu ya. Iya betul. Dan pelayanan publik ini sendiri juga sebetulnya tidak harus dikembangkan oleh pemerintah. Semuanya. Misalnya kita lihat contoh banyak dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sekarang. Baik itu di download dari Google Play Store, Android, atau dari Apple Store, atau dari Microsoft Store, dan lain-lain. Itu memiliki banyak komponen pelayanan publiknya sebetulnya. Misalnya kalau kita lihat fasilitas Google Maps gitu ya. Di sana kita bisa sekarang melihat peta, setiap orang bisa punya peta daerah malapun di seluruh dunia dan ada yang bisa punya gitu kan. Terus kemudian layakannya bukan hanya peta aja, tapi kemudian ada kita bisa melihat jalur-jalur jalan, tapi juga kendaraan umum. Kita bisa melihat kendaraan umum, kita bisa melihat kelancaran lalu lintang, di jalan-jalan mana saja yang lancar, di jalan mana saja yang macer. Itu kan bisa kelihatan warnanya hijau, kuning, atau merah. Itu kan sebetulnya udah pelayanan publik. Dan pelayanan publik ini banyak disediakan oleh yang swasta. Misalnya kayak tadi saya bilang Google Maps itu. Tapi juga misalnya di Singapura, di mana setiap bus itu sudah dipasangi GPS-nya. Jadi sebetulnya data bus nomor berapa, sedang berada di mana saja, itu semua ada di servernya otoritas yang mengurus gitu. Lalu kemudian ada pengembang-pengembang aplikasi yang menggunakan data tersebut dan dikampilkan dalam app. Jadi saya sebagai pengguna, pengguna kendaraan umum, saya bisa lihat saya sekarang berada di stopan bus di jalan ini. Saya mau cek bus nomor 158 itu berapa menit lagi datang. Saya bisa cek di sana. Ya mengembangkan aplikasi yang bukan dari pemerintah, tapi dari individu-individu atau swasta. Yang sebenarnya hanya menyediakan interface dari data yang sudah disediakan di pemerintah dan kebutuhan dari masyarakat. Jadi ini sebetulnya sudah banyak sekali ruang untuk swasta, individu-individu, civil society, LSM untuk memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik kita. Jadi pelayanan publik tidak harus hanya disediakan oleh pemerintah. Ya mungkin ada pelayanan publik itu bisa dijangkau oleh masyarakat dan masyarakat aware tahu kalau ini tidak ada jadi sebenarnya bisa memakai. Betul. Mungkin kan salah satu yang menyusahkan itu kan disediakan sudah banyak inovasi-inovasi. Entah dari pemerintahnya atau mungkin dari masyarakatnya. Tapi karena usernya itu pada belum aware, belum tahu. Jadi tidak apa ya, kurang ngefek gitu. Ya sebetulnya disini yang masih menjadi PR dari pemerintah. Kalau memang sudah menyebabkan berbagai macam aplikasi. Lalu kemudian sosialisasinya seperti apa. Jangan lupa bahwa masyarakat kita ini sekarang masih banyak yang belum paham dengan smartphone. Masih banyak menggunakan handphone biasa yang cuma bisa SMS doang. Untuk masyarakat yang belum sampai me-lag teknologi untuk bisa mendownload sebuah anak dengan begitu saja. Cukup di-download lalu baca petunjuknya, oh udah ngerti. Masih banyak yang harus diajarin caranya gini, gini, gini. Itu kemudian kita bisa cek lagi. Medianya udah tepat belum? Dari cara penampilannya udah tepat belum? Dengan targetnya yang mau kita tuju. Kalau misalnya yang di target yang dituju adalah pendengar di pasar. Tampilannya harus beda dengan kalau targetnya adalah mahasiswa. Persepsi mereka, persepsi semua kelompok masyarakat itu agak beda-beda tentang estetika dan bagaimana cara informasi itu diolah. Jadi libatkan masyarakat, buatlah focus group discussion. Minta masukkan dari mereka bagusnya seperti apa media. Dan jangan hanya media yang canggih. media seperti SMS, media tradisional seperti TV, radio atau radio komunitas seperti itu. Dari mana aja kita ketahukannya? Kita harusnya berpikir soal sistem informasinya. Jadi kalau memang kebutuhannya untuk menyampaikan informasi dari pihak lain, jangan kita dibatasi diri hanya pada teknologi tertentu. Jangan hanya pada teknologi smartphone atau internet. Masih banyak teknologi lain yang mungkin bisa lebih efektif untuk menjaga kalangan-kalangan masyarakat tertentu daripada internet. Walaupun betul, internet adalah yang paling revolusioner. Paling besar impaknya untuk memudahkan. Tapi jangan lupa juga bahwa masyarakat kita masih banyak yang belum sampai ke sana. Jadi itu juga masih kayak... Jangan bahas gitu ya. Ya, jangan bahas. Mungkin untuk menutup sesi interview kita, kalau tips dari Mas Muli untuk jadi citizen yang smart dalam menggunakan teknologi itu seperti apa? Smart city juga smart citizen. Iya, iya. Tips untuk menjadi citizen yang smart. Kita harus kasih masukan kepada pemerintah. Jangan pasif di situ. Pemerintah itu ada karena ada kita. Karena kita bayar pajak dan lain-lain. Karena mereka harus turus kita. Sudah menjadi tugas mereka untuk mendengarkan peluhan kita. Kalau kita tidak aktif menyuarakan, Saya maunya begini. Tolong difasilitasi. Itu ya... Ya jangan salahkan pemerintah juga. Ya memang pemerintah juga harus reach out ya. Harus mendatangi masyarakat menanyakan kebutuhan yang apa. Tapi kita juga sebagai yang smart, yang lebih tertidik. Jangan pasif. Karena kemajuan itu tercapai melalui dialektika. Kalau ada satu hal yang perlu diubat, sampaikanlah gitu. Mungkin belum akan langsung diubat. Tapi paling tidak di pihak yang sana sudah mendengar. Oh bahwa ada masukan seperti ini. Ya itu sih kalau masukan saya. Yang paling penting citizenshipnya itu. Nilai kenegawanan. Bahwa kita di sini we all, we all this together. Jangan hanya salahkan pemerintah. Pemerintah jangan saja salahkan masyarakat. Kita harus proaktif membelikan masukan kepada pemerintah. Sama pemerintah juga harus proaktif mencari masyarakat di masyarakat. Saya sangat setuju dengan Mas Melibaba. Kita harus jadi masyarakat yang proaktif. Dan kalau kita itu mau perubahan. Kita harus bisa step on it. Jadi jangan cuma nunggu-nunggu. Jangan cuma bisa luntut. Saya maunya begini-begini. Kok ini tidak seperti ini. Tapi kita harus bisa. Kita tuh mulai seperti apa. Wah luar biasa banget Sherry sama Mas Melibaba. Sampai jumpa pada sesi Sherry kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.